Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Kamis 30 Juli 2020 Pengkotbah 8 ayat 8 Tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian Tidak ada istirahat dalam peperangan dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya Hari-hari ini dunia dicekam ketakutan akibat wabah atau pandemi virus COVID-19 Yang telah merenggut ribuan nyawa di seluruh dunia termasuk di Indonesia Berbagai dugaan dan analisa disampaikan termasuk konspirasi tertentu Yang menyebabkan berkembangnya virus dan menyebar ke berbagai negara Saking cepatnya penyebaran virus tersebut Semua sendi-sendi dalam kehidupan manusia menjadi berantakan Negara-negara yang sudah maju maupun berkembang kualahan untuk menghadapinya Sampai saat ini vaksin virus tersebut belum ditemukan Ini membuktikan bahwa manusia seberapa kuat dan pintar tetap saja tidak sanggup berbuat apa-apa Hingga akhirnya tercetuslah kalimat Supaya manusia hidup berdamai dengan virus COVID-19 ini Berdamai yang berarti mau menerima keberadaan COVID-19 Dengan tetap berjaga-jaga supaya kematian tidak bertambah banyak Kematian adalah misteri yang hingga saat ini tidak bisa diprediksi oleh manusia Kematian datang seperti angin yang bertiup kemanapun dia pergi Tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan Ramalan ataupun prediksi seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi Siap atau tidak siap kematian pasti menghambiri setiap makhluk Masih ingat dengan beberapa kejadian di mana seseorang tiba-tiba terjatuh dan meninggal ketika sedang berolahraga, berpidato, berkotbah, bahkan ketika sedang berdoa Kematian itu datang tiba-tiba Sehingga menyebabkan ketakutan kepada manusia Sangat disayangkan bahwa masih ada orang percaya yang takut akan kematian Pemikiran kita harus berbeda dengan pemikiran kebanyakan orang di dunia ini Sebagai orang percaya, kita harus mempersiapkan diri dengan hidup berpaut kepada Tuhan dan kebenarannya Karena di dalam kasih Tuhan tidak ada ketakutan Karena kematian bukanlah akhir, melainkan permulaan hidup kekal atau kematian kekal Pilihan ada di tangan Anda Mari kita berdoa Tuhan Yesus, ampuni jika selama ini ketakutan akan kematian menggerdilkan iman percaya kami Kami tidak perlu takut lagi dan mau percaya sepenuhnya kepadamu Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan Kematian bukanlah akhir dari kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin